Kelembagaan wakaf dan kemudian juga mencoba untuk terus menggali potensi-potensi yang sudah ada. Misalnya luas tanah wakaf, yang luas tanah wakaf terdata itu jumlahnya mungkin 5-6 kali luas Singapura, itu divaluasi kalau kita valuasi secara rupiah itu nilainya sampai 2000 triliun. Tapi di luar itu ada juga potensi wakaf uang, yang itu dari hitungan BWI itu bisa mencapai angka 180 triliun setiap tahun. Jadi artinya sebenarnya kalau ini kita kombinasikan dengan zakat yang potensinya 327 triliun, umat ini punya potensi dana itu setiap tahun gak kurang dari 500 triliun. Kalau kita lihat pemahaman dasar wakaf ya, kalau kita kembalikan kepada kisah Tanah Khaybar ketika Umar bin Khattab itu berkonsultasi kepada Rasulullah SAW, apa jawaban Rasul atas konsultasi Umar ini tanah harusnya diapain? Kata Rasul, kalau Anda suka, Kalau Anda suka, tahan pokoknya dan distribusikan hasilnya. Jadi sebenarnya dari hari pertama wakaf itu udah produktif. Udah produktif ya. Ya sekarang gimana mau distribusi hasil kalau tidak kita kembangkan. Artinya kalau kita bicara pengembangan, itu kan bicara ekonomi, bicara bisnis. Ini negara mau ngapain lagi nih? Kemarin dana haji, dana zakat, sekarang dana wakaf ini yang mau diambil. Nah ini kan narasi yang dibangun harusnya positif, karena ada negatifnya juga akhirnya muncul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu pemirsa Langgam TV dengan kegiatan podcast kita yang biasa mengangkat literasi dan edukasi terkait dengan ekonomi syariah. Hari ini kebetulan, Alhamdulillah hadir bersama kita. Ini sosok yang sedang gencar-gencarnya, mengkampangikan, menginformasikan, memberikan edukasi terkait dengan wakaf, zakat. Beliau, Bapak, saya panggil Uda aja ya. Panggil Uda, kalau Uda nyampe di Padang, panggilnya Uda. Uda Irfan Saukibek. Uda Irfan Saukibek. Beliau dosen di IPB, IPB University. Kemudian beliau juga komisioner di BWI dan juga di Basnas sebagai direktur. Mantan. Mantan direktur. Tapi sekarang masih di Basnas, masih ada apanya? Di jabatan di Basnas masih ada? Enggak, sudah selesai kemarin. Sekarang di BWI-nya lagi, di BWI. Siap. Jadi zakat sudah selesai, wakaf yang harus dipersamai. Siap. Hari ini kita akan coba diskusi terkait dengan zakat, terkait dengan wakaf. Karena baru-baru ini banyak kegiatan-kegiatan yang di launching juga oleh secara nasional. Di Sumatera Barat juga ada launching-launchingnya juga terkait dengan gerakan wakaf. Nah, saya mau masuk dulu nih Uda. Saya mau masuk dulu. Apa sih yang membuat wakaf itu menjadi fenomenal hari ini? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuat wakaf fenomenal itu sebenarnya karena orang sekarang ini secara perlahan tapi pasti mulai menyadari bahwa ada potensi yang selama ini terpendam. Dan potensi ini ternyata dalam sejarah itu telah memainkan peran yang sedemikian signifikan. Bahkan kalau kita melihat misalnya sebagai contoh zaman kekhilafan Turki Usmani saja itu kan yang terdekat ya. Itu selama hampir enam abad mereka berkuasa. Maka instrumen ekonomi yang menopang perekonomian Turki Usmani yang menguasai sepertiga dunia saat itu adalah wakaf. Khususnya wakaf uang. Nah, sehingga ketika orang mulai menyadari hal ini dan kemudian melihat adanya potensi yang luar biasa ditambah dengan beberapa praktek wakaf yang juga sangat luar biasa ya. Terutama misalnya di bidang pendidikan. Di mana kita bisa melihat beberapa institusi pendidikan berbasis wakaf yang luar biasa seperti gontor misalnya. Gontor. Nah, sehingga ini yang kemudian membuat akhirnya muncul upaya secara sistematis untuk bagaimana kemudian kita membangkitkan kekuatan wakaf ini. Nah, sehingga akhirnya ini menjadi satu gerakan fenomenal. Ditambah dengan karakteristik masyarakat kita yang memang berdasarkan World Giving Index kita adalah negara paling dermawan. Nah, jadi kesadaran inilah yang kemudian akhirnya membuat sebagian masyarakat melakukan inisiatif-inisiatif mengembangkan kelembagaan wakaf dan kemudian juga mencoba untuk terus menggali potensi-potensi yang sudah ada. Misalnya luas tanah wakaf yang luas tanah wakaf terdata itu jumlahnya mungkin 5-6 kali luas Singapura itu divaluasi kalau kita valuasi secara rupiah itu nilainya sampai 2.000 triliun. Tapi di luar itu ada juga potensi wakaf uang yang itu dari hitungan BWI itu bisa mencapai angka 180 triliun per setiap tahun. Jadi artinya sebenarnya kalau ini kita kombinasikan dengan zakat yang potensinya 357 triliun umat ini punya potensi dana itu setiap tahun gak kurang dari 500 triliun. Setiap tahun 500 triliun? Yang bisa dia manfaatkan untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian umat. Jadi tadi dari Usmani kemudian Gontor kemudian sekarang ada potensi 500. Nah ini kenapa sekarang kita baru cerita wakaf ini udah? Ya sebenarnya cerita wakaf ini kan sudah lama ya bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Cuman memang pemahaman masyarakat itu baru kepada 3M. Wakaf itu hanya makam, madrasah, kemudian masjid. Jadi baru terbatas kepada hal itu. Itu pun juga madrasah ya pesantren itu sudah luar biasa. Masjid juga sudah luar biasa. Tetapi begitu masuk kepada pemahaman dalam perspektif ekonomi, dimensi ekonomi wakaf ini yang diskursusnya masih sangat jarang. Nah sehingga kemudian seiring dengan gerakan ekonomi syariah yang kita bangun sejak di awal tahun 90-an, nah akhirnya kemudian gerakan wakaf ini mulai menggelinding. Sejak diskursusnya itu kan mulai di awal tahun 2000-an. Ya ketika kemudian Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa tentang wakaf uang tahun 2002. 2002. Ya yang kemudian itu diakomodasi dalam proses penyusunan undang-undang wakaf tahun 2004. Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Nah cuman memang selama periode ini ya itu relatif gejolaknya masih belum tinggi. Belum banyak yang paham. Belum banyak yang paham. Nah saya melihat dalam 5 tahun terakhir sudah mulai muncul. Nah kesadaran itu apalagi sejak terutama BWI di bawah kepemimpinan Pak Nuh. Beliau kan menjadi ketua sejak 2017 ya. Nah sejak itulah kemudian muncul ya penguatan-penguatan yang sangat luar biasa dalam konteks wakaf uang. Bahkan termasuk produk-produknya ya. Produk-produk wakaf itu semakin variatif dan juga semakin kekinian, kontemporer. Dan juga ada semacam pengembangan skema-skema hybrid yang mengkombinasikan antara wakaf uang dengan instrumen keuangan syariah lainnya. Seperti misalnya sukuk. Sukuk. Ya kan kita tahu sejak tahun lalu kita punya namanya cash wakaf link sukuk. Cash wakaf link sukuk. Ya jadi apa cash wakaf yang dikombinasikan, wakaf uang yang dikombinasikan dengan sukuk negara. Coba bayangin. Itu sampai ke sana dinamika ini ya produknya. Jadi pembiayaan negara dibiaya dengan dana sukuk gitu? Ya jadi kita mendorong masyarakat untuk berwakaf uang yang wakaf uang ini kemudian digunakan untuk membiayai program yang program ini menjadi underlying dari penerbitan sukuknya. Dan itu ya ada programnya antara lain yang tahun lalu itu ada pendirian pusat retina dan glupoma di rumah sakit mata Ahmad Wardi yang dikelola BWI dengan dompet wafah. Nah kemudian yang tahun ini kita juga ada cash wakaf link sukuk yang seri retailnya. Nah seri retailnya ini tentu adalah untuk membiayai proyek-proyek yang ada di dalam APBN. Jadi tadi ada rumah sakit mata. Iya, iya. Kayak rumah sakit mata ya. Nah ini kan unik nih udah. Memang kalau di sumber juga yang kita tahu itu ya untuk masjid, pembangunan tanah untuk masjid, tanah untuk makam, tanah untuk pesantren. Nah ini kan jadi unik ini. Mungkin tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata wakaf itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat komersil dan langsung menyentuh masyarakat gitu ya. Betul. Jadi ini menariknya wakaf ya. Menariknya wakaf itu, wakaf ini bisa digunakan untuk hal yang sifatnya sosial. Seperti untuk lembaga pendidikan nirlaba, untuk masjid. Itu kan sosial, sosial dakwah. Nah kemudian di sisi lain wakaf ini juga bisa kemudian diproduktifkan. Karena sebenarnya begini, kalau kita lihat pemahaman dasar wakaf ya, kalau kita kembalikan kepada kisah tanah khaibar ketika Umar bin Khattab itu berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Ya apa jawaban Rasul atas konsultasi Umar ini tanah harusnya diapain. Kata Rasul, kalau anda suka, Kalau anda suka, tahan pokoknya dan distribusikan hasilnya. Jadi sebenarnya dari hari pertama wakaf itu udah produktif. Udah produktif ya. Ya sekarang gimana mau distribusi hasil, kalau tidak kita kembangkan. Artinya kalau kita bicara pengembangan, itu kan bicara ekonomi, bicara bisnis. Tapi basisnya adalah wakaf. Nah jadi karena itu, ini yang kemudian kita lagi coba kembangkan sisi ini. Dan dalam prakteknya itu luar biasa. Ada prakteknya itu misalnya, ada yang mengusahakan wakaf untuk pengembangan berbagai macam usaha. Ya teman-teman di Synergy Foundation sudah mengembangkan rumah makan misalnya, berbasis wakaf. Kalau kita lihat Singapura misalnya, itu ada masjid di sana namanya Masjid Ben Kulen. Nah itu dia di kawasannya itu mengembangkan apartemen dengan kompleks pertokohan. Setiap tahun dia dapat untung 5-6 juta dolar. Komersil. Jadi untungnya itu 5-6 juta dolar Singapura. 50-60 miliar. Itu satu masjid. Coba kalau ada DKM punya duit 50 miliar, bisa ngapain cuma DKM? Dasyat. Nah itu yang akan didapatkan oleh Mokuf Alaih nantinya. Ya jadi, begitu kita kembangkan secara ekonomi dengan pendekatan bisnis, dengan pendekatan yang sifatnya produktif, aset ini bergerak, berkembang. Nah kalau berkembang, artinya kan sebenarnya mendorong ekonomi tumbuh. Ya, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat dahsyat. Nah kemudian hasilnya, maka sesuai dengan ketentuan, dia harus didistribusikan untuk Mokuf Alaih. Ya, dan juga nazirnya sebagai pengelola wakaf juga berhak atas hasil atau manfaatnya. 10% lah. Kalau di undang-undang kita maksimal. Kalau zakat? 12,5%. 12,5%. Kalau di wakaf 10%. Itu ada di undang-undangnya ya? Ya, ada di undang-undang kalau wakaf. Nah secara filosofinya, ini apa sih yang membedakan antara wakaf dengan zakat? Kan ini mirip-mirip nih kalau apa aja. Jadi gini, wakaf sama zakat itu adalah sama-sama ibadah di bidang harta. Ya, siap. Nah, bedanya adalah kalau zakat itu sifatnya wajib. Wajib ya? Harta. Jadi artinya wajib dikeluarkan oleh mereka yang memenuhi syarat. Atas jenis harta yang juga memenuhi syarat. Nah kemudian untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, yang ini sudah diatur oleh syariah. Nah jadi wajibnya itu dari sisi harta objek zakatnya, dari sisi muzakinya, dan dari sisi mustahiknya itu sudah diatur. Nah itu gak bisa berubah, tidak fleksibel. Nah kalau wakaf, itu adalah ibadah di bidang harta, tapi konsepsi dasarnya adalah, ya pertama dia sifatnya sunnah ya, sunnah muakadah yang sangat dianjurkan. Kemudian konsepsinya adalah menahan harta pokoknya. Menahan? Ya, menahan pokoknya untuk kemudian dikembangkan. Nah jadi disitu, ya jadi ada unsur mengembangkan harta. Ya, jadi artinya disitu kita punya peluang untuk memproduktifkan, mengembangkan dalam berbagai bentuk program, ya yang sifatnya tadi, produktif, yang komersial. Tapi komersialnya gak asal-asalan, komersial sesuai dengan syariah. Jadi zakat untuk dihabiskan, serangkan wakaf untuk ditahan. Ditahan pokoknya. Oke, terus ada juga, kita kan mengenal ada wakaf tunai, tadi udah Irfan tadi menyampaikan, sudah ada keluar undang-undangnya terkait dengan wakaf, ada wakaf uang, ada wakaf tunai ini, banyak perdebatan juga kan sebenarnya. Nah apakah ini memang benar-benar boleh? Karena yang praktek yang biasa kita lakukan, ya tanah, ini wakaf uang ini sebenarnya diperbolehkan atau tidak? Ini supaya edukasi kita juga lancar juga ini ke masyarakatnya. Gimana ya? Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang menimbulkan perdebatan. Tetapi sebenarnya ini kan sejak abad pertama ya, ketika di zaman tabi'in juga sudah muncul perdebatan ini, tapi kemudian akhirnya Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri ini salah seorang minaluhadithin ya, dari ahli hadis yang waktu itu ditugaskan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mendokumentasikan hadis-hadis nabi. Jadi jangan sampai hilang hadis-hadis itu harus dibukukan. Salah satu ulama yang diberi mandat tugas itu adalah Imam Az-Zuhri. Dan Imam Az-Zuhri yang pertama membolehkan adanya wakaf uang. Nah kemudian dalam prakteknya ini terus berkembang, puncaknya di zaman Turki Usmani. Jadi puncaknya wakaf uang itu di zaman Turki. Mulai dikenal itu di Turki Usmani. Iya, artinya puncak di situ karena dia menopang aktivitas ekonomi. Jadi mengajak masyarakat, ayo berwakaf. Wakafnya ini kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Nah jadi kemudian banyak usaha-usaha, bisnis yang berkembang dengan sebab pembiayaan dengan sumber dananya dari wakaf uang. Nah jadi seperti itu. Nah memang dalam kaedah fikih ini kan kalau ada perbedaan, bagaimana cari solusinya? Adalah dengan keputusan negara. Hukmul hakim atau hukmul wali, yarfaul khilaf. Nah keputusan negara itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang. Nah undang-undang kita itu mengambil mazhab yang membolehkan wakaf uang. Karena kita melihat ada kemaslahatan, ada kebutuhan, ada implikasi yang sangat luar biasa. Dan implikasi itu bukan hanya sisi ekonomi, tapi juga termasuk sisi sosial, termasuk sisi spiritual. Nah sehingga dengan adanya kemaslahatan yang sangat besar ini, maka kemudian kita mengambil mazhab, membolehkan wakaf uang, dan itu ditetapkan di dalam undang-undang. Sehingga sebenarnya sudah tidak perlu ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu adalah dalam konteks kita mempelajari pendapat-pendapat yang ada. Sudah clear lah dengan undang-undang itu sudah clear. Sudah clear, itu sudah clear. Nah catatan pentingnya, undang-undang kan kita dikeluarkan tahun 2004. Betul. Kan sudah terlalu lama ini, sampai hari ini. Ini kenapa ini? Apa masalahnya kira-kira? Undang-undang ini kan produk politik ya. Jadi undang-undang ini hasil dari proses politik. Nah memang sekarang ini kita melihat undang-undang ini perlu diperbaiki ya. Dalam banyak hal perlu ada penyempurnan-penyempurnan. Karena kondisi pada saat undang-undang ini dibuat 2004, dengan kondisi hari ini, dengan dinamika ini agak out of date ya. Sehingga kadang-kadang kami di BWI juga perlu berijtihad dan mencari jalan keluar. Ya dari setiap... Ada ijtihadnya juga akhirnya. Dari setiap persoalan-persoalan. Supaya ini tanpa melanggar undang-undang secara esensinya. Ya tetapi kan akhirnya kita berkesimpulan yang memang harusnya di amandemen. Memang rencana amandemen undang-undang ini sudah masuk dalam RUU Prolegnas ya. Program Logis Nasional 2019-2024. Cuman gak tahu kebagiannya di tahun berapa. Yang pasti di tahun depan gak masuk. Kita ada peluang 2023 atau 2024. Ujungnya di 2024 pokoknya gitu ya. Tapi kalau 2024 kan artinya pemerintahan berikutnya yang menerapkan. Tapi ala kulihal yang penting kita terus berjuang. Supaya ada kesadaran secara kebijakan gitu ya. Kita memang harus mengubah undang-undang ini harus ada perubahan yang fundamental. Critical point yang akan dirubah itu kira-kira apa Uda? Ada beberapa hal ya. Misalnya yang pertama adalah kaitan dengan nazir wakaf uang. Ini contohnya. Nazir wakaf uang. Nazir wakaf uang itu ya tentu kita berharap Bank Syariah itu bisa juga menjadi nazir wakaf uang. Sekarang kan hanya sebagai LKS PWU. Jadi dia hanya rekening penampungan. Padahal Bank Syariah punya kompetensi untuk misalnya memproduktifkan aset. Mengembangkan pembiayaan penyaluran. Selama itu di acknowledge di akwil undang-undang maka bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi penjaminan. Kan kalau wakaf uang itu masuk investasi langsung di sektor real kan itu sebenarnya secara peraturan harus dijamin oleh asuransi syariah. Supaya tidak berkurang dia. Ya tapi kan problemnya hari ini belum ada produk asuransi syariah yang menjamin. Nah sehingga kita perlu ada konsepsi penjaminan. Dan ini sudah ada beberapa kajian termasuk kami dengan BKF ya. Kita melakukan kajian dan salah satunya memang barangkali kita perlu satu lembaga yaitu lembaga penjaminan dan pengembangan aset wakaf. Yang ini nanti kita harapkan dia bisa pertama melakukan penjaminan, jaminan atas pengembangan di sektor real. Yang kedua dia juga bisa melakukan intervensi pada saat ada masalah investasi di sektor realnya itu. Jadi semacam lembaga penyihatan. Dulu kan kita pernah punya badan penyihatan perbankan. Nah ini jadi semacam lembaga itu. Nah itu yang saya kira akan sangat menarik. Dan kemudian yang berikutnya contoh yang lain adalah kita juga kan perlu secara aktif misalnya mengundang investasi wakaf dari luar. Kan sekarang sudah banyak berkembang. Di Arab Saudi mereka punya Awkof Investment Company. Jadi General Authority for Awkaf, otoritas umum perwakafannya itu punya perusahaan wakaf. Dengan dana yang sangat luar biasa. Kuwait juga punya perusahaan investasi wakaf. Kemudian beberapa negara Timur Tengah, negara Malaysia, kemudian... Ini sejenis perusahaan investasi? Iya. Tapi wakaf gitu ya? Wakaf. Jadi duit yang dia pegang itu uang wakaf. Ya, nah cuman kan kalau kuwait misalnya negaranya kan kecil. Ya kalau dia investasi dalam negeri udah abis, udah mau dimana lagi gitu kan. Mereka kan harus aktif keluar, dia investasi kemana. Nah harusnya kita punya namanya semacam Sovereign Wakaf Fund. Nah sekarang kan Indonesia punya Sovereign Wealth Fund yang diwujudkan dalam bentuk lembaga pembiayaan investasi. Jadi orang mau investasi masuk ke Sovereign ini gitu dana. Nah sekarang wakaf ya harusnya kita dorong. Nah ini kan perlu di backup oleh undang-undang ya supaya pada tataran operasinya itu sangat menarik. Nah itu kalau kita bisa kembangkan itu saya kira kita akan melihat progres yang sangat signifikan. Iya, akhirnya gak perlu berijitihat lagi. Iya. Dan pasti akan lebih iklim investasi wakafnya pasti akan lebih besar lagi dari yang pada sekarang. Betul, betul. Dan ini akan membuat orang juga semakin merasa terdorong untuk berwakaf. Bayangkan gini ya, kan selama ini kalau wakaf itu hanya 3M, untuk berwakaf, untuk menjadi wakif harus kaya kan. Gimana saya mau nyumbang tanah buat masjid kalau saya gak punya tanah. Iya, iya, iya. Tanahnya ini dipakai pribadi misalnya. Kan harus kaya. Tapi dengan konsep wakaf uang, siapapun dengan pendapatan berapapun bisa. Mau 50 ribu oke. Bisa. Cicil-cicil terus jadi besar. Dan yang menarik adalah ketika seperti kasus inilah program wakaf di BWI ya rumah sakit mata. Ketika rumah sakit mata dibangun di atas wakaf, dikelola dengan baik. Dan bisa memberi manfaat ya. Puluhan ribu yang berobat secara komersial, tapi juga ada ribuan yang kita gratiskan. Oh ada yang gratisnya. Dua fa kan. Nah, coba kita bayangkan yang dua fa misalnya kita lebih dari seribu kali operasi ya. Itu karena kita baru 3 tahun rumah sakit mata. Rumah sakit baru 3 tahun. Ada 4 ribuan mereka dua fa yang berobat gratis dan seribu operasi gratis. Bayangkan ketika mereka tidak bisa melihat. Sebab katarak. Nah kemudian dengan sebab operasi yang dilakukan, dia bisa melihat. Ketika dia bisa melihat, dia bisa baca Quran. Dia bisa sholat. Dia bisa kerja mencari rizki dengan cara halal. Dia dapat pahala karena semua itu dia lakukan. Dan pahala itu ngalir juga kepada wakil. Coba ribuan orang, ikut dia, ikut menikmati pahala. Itu kan kuantum pahala. Walaupun sekecil apa pun yang diberikan itu akan berepek kembali. Karena dengan sebab kita berkontribusi, walaupun kita istilahnya dari bangunan seperti ini. Satu batu bata, tapi kan kalau batu batanya gak ada, misalnya ini satu diambil kan gak enak kelihatan. Jadi artinya maksudnya, sekecil apapun kontribusi itu, itu yang kemudian akan memperkuat bangunan wakaf. Dan ini memberi implikasi yang dahsyat buat masyarakat begitu. Nah, tanggal 25 Januari 2021, launching gerakan nasional wakaf uang di Istana Presiden. Nah, pertanyaannya ini outputnya apa sih nih Udan? Ya, memang saat itu saya belum masuk beli, karena saya baru gabungnya di Februari ya. Februari ini baru? Siap, siap. Nah, tentu tujuannya adalah ingin membangkitkan, ya, membangkitkan kesadaran wakaf uang. Bahwa setiap orang bisa berwakaf. Bahwa setiap orang bisa melakukan kegiatan ibadah yang pahalanya akan berkelanjutan sesudah misnabi. Di antara pahala yang akan terus mengalir walaupun sudah meninggal itu kan, sodakoh jari atau wakaf. Nah, sehingga ini perlu untuk terus kita gelorakan. Jadi semangatnya sebenarnya adalah semangat untuk mensyarkan, mengedukasi. Cuman karena kita tahu ya ada persoalan politik, sehingga kadang-kadang mesejnya nggak sampai. Nah, sehingga itu yang kemudian membuat akhirnya ada diskursus yang menarik di tengah masyarakat. Dan ini saya melihat juga, ya, kelompok-kelompok yang nggak suka dengan kebangkiran wakaf juga ikut memanfaatkan ini. Kesempatan ini. Kesempatan. Karena memang narasi yang muncul di masyarakat itu agak beda sih. Ya, betul. Ini negara mau ngapain lagi nih? Kemarin dana haji, dana zakat, sekarang dana wakaf ini yang mau diambil. Nah, ini kan narasi yang dibangun harusnya positif, karena ada negatifnya juga akhirnya muncul gitu. Ya, inilah makanya salah satu PR kita adalah bagaimana dari sisi memanage komunikasi. Ya, supaya pesan yang dimunculkan itu tidak salah ditangkap oleh masyarakat. Nah, disinilah pentingnya manajemen komunikasi yang strategis, yang efektif ya. Kemudian pesan yang disampaikan yang juga jelas. Dan yang kemudian berikutnya adalah dibuktikan di lapangan bahwa memang gak seperti itu, gak seperti yang dibayangkan gitu ya. Walaupun saya juga sebenarnya berharap masyarakat sebenarnya jangan terlalu alergi juga ketika wakaf uang misalnya digunakan untuk infrastruktur. Kan misalnya kalau jalan gitu ya, dibangun di atas wakaf. Selama jalan, pahalanya halir terus. Halir terus gitu maksudnya. Jadi, jadi apa sesuatu yang akhirnya menjadi public goods, menjadi barang publik yang kemudian bisa diakses siapapun, digunakan siapapun. Maka selama itu memberikan manfaat, pahalanya akan terus mengalir. Jadi ini pemahaman ini yang perlu terus kita lakukan di samping BWI dan seluruh Nazir memang harus membuktikan pada akhirnya. Bahwa wakaf itu memang dikelola sesuai dengan peruntukannya dan tidak seperti yang dibayangkan orang. Bisa dipakai bayar utangan, gak gitu ya. Nah, tadi saya mengutip di undang-undang RUU yang akan diusulkan itu ada bank pengen bisa dijadikan Nazir. Nah, ini memang menjadi catatan penting juga bagi kita di sumbar. Kita waktu itu memang mengusulkan ada bisa gak ini bank menjadi Nazir. Karena bank itu punya potensial trust kepada masyarakat. Kalau mereka yang mengelola secara dokumentasi, secara aplikasi, secara operasionalnya ini, operasionalnya bank, ini pasti akan lebih berdaya manfaat besar bagi masyarakat. Nah, ini kalau sekarang kalau yang saya lihat, mungkin gak gitu dana wakaf ini digunakan menggunakan produk Mudarabah Mukayadah. Mudarabah Mukayadah. Ini ada peluang-peluang seperti itu gak udah? Memang kalau lihat konstruksi hukumnya jadi agak susah. Iya. Jadi agak susah untuk kemudian masuk ke Mudarabah Mukayadah. Kecuali banknya berkolaborasi dengan Nazir. Iya. Dengan Nazir, wakaf uang, di mana Nazirnya ini yang ujungnya. Mendepositokan. Iya, mendepositokan. Dia yang menjadi mengeksekusi untuk programnya. Jadi artinya nanti programnya adalah dilakukan oleh Nazir. Tetapi program yang dilakukan oleh Nazir, wakaf uang itu adalah kebanyakan mengkonversi uangnya menjadi aset. Yang asetnya itu kemudian dikembangkan menjadi bisnis. Jadi bukan uang yang diputarkan untuk pembiayaan. Nah sebenarnya kita, makanya di dalam melihat praktek ini, pertanyaannya, kalau uang dikonversi jadi aset, apakah itu tetap wakaf uang? Nah, kan padahal ujungnya objek wakafnya berubah kan dari uang menjadi aset. Iya. Nah, makanya di dalam... Ada penyusutan gitu ya? Betul, makanya di antara ijtihad BWI, di peraturan BWI nomor 1 tahun 2020, kita membedakan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Karena objek wakafnya, maukuf bihinya, bukan maukuf aleh, maukuf bihinya itu berbeda. Kalau wakaf uang, ya uangnya. Nah, kemudian kalau wakaf melalui uang, tentu asetnya, uang itu perantara aja. Nah, jadi itu yang kita lihat prakteknya, padahal wakaf uangnya sendiri juga harus akan bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang siapa yang punya pengalaman bagus untuk menyalurkan pembiayaan seperti ini? Ya, bank lah. Ya, bank. Bank syariah yang punya pengalaman, punya exposure, punya kemampuan mitigasi resiko, punya kemampuan SDM-nya, kemudian bisa memanage aspek likuiditas dan sebagainya. Jadi, bank memang yang punya kapasitas itu. Jadi nanti di RUU ini, bank diakomodir untuk itu? Iya, itu yang kita perjuangkan. Tapi kan namanya proses politik bisa beda ya. Nah, wakaf uang. Kalau terkait dengan tanah nih, Ustaz. Iya. Dari depan. Jadi, tanah ini kan banyak yang tidak produktif ini. Banyak yang tidak produktif. Ini strategi BWI menyiapkan tanah-tanah tidak produktif ini untuk supaya bisa menghasilkan itu. Apa saja mungkin yang sudah disiapkan? Ya, memang ini salah satu PR ya. PR besar kita. Dan ini juga kaitannya dengan kemampuan kita. Di dalam tadi ya, menghimpun dan menggelorakan wakaf uang. Ya, sebenarnya kalau kita bicara pemanfaatan aset-aset ini, maka yang bisa kita lakukan pertama adalah kita harus optimalkan potensi wakaf uang dulu. Karena wakaf uang ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan semua aset. Ya, tahun ini kita, tahun depan 2022, itu kita insya Allah akan membuka lagi ya. Dan dalam proses membangun rumah sakit kembali ya. Di Bandung sama di Semarang. Kita lagi senang berumah sakit. Karena efeknya lebih jelas. Ya, karena efeknya dari sisi kesehatan kan luar biasa. Nah, itu kan membangunnya tentu antara lain dengan kita memanfaatkan wakaf uang tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengundang masuknya kolaborasi dari berbagai pihak, terutama para investor. Di mana kita harusnya bisa mengembangkan skema bisnis dengan memanfaatkan wakaf yang menguntungkan banyak pihak. Skema bisnis, skema bisnis yang menguntungkan. Betul. Misalnya contoh begini. Ada satu tanah wakaf. Nah, misalnya kita mau bikin apa di situ? Nah, kita gak punya uang. Nah, zirnya gak ada duit. Adanya wakaf, tanah. Nah, sekarang ada investor. Di sini kan ada investor nih. Nah, investor dia bisa investasi di situ. Jadi, di atas tanah wakaf itu bisa dikembangkan berbagai macam skema bisnis. Oh, jadi kita mengajak investor, ini ada tanah wakaf, silahkan masuk. Betul. Ada apa? Ya, ada arrangement-nya lah di situ. Nanti kan kita tinggal hitung-hitungan gitu ya. Apa, detailnya ya. Visibility studies untuk bisnisnya seperti apa dan sebagainya. Itu juga bisa kita buka ruang. Nah, termasuk yang ketiga itu adalah kita juga perlu mengembangkan berbagai inovasi produk yang memungkinkan adanya aliran dana untuk mengembangkan aset wakaf. Salah satu yang sekarang, ini mohon doanya saja, kami insya Allah di 2022 juga akan menginisiasi mulai diskusinya dengan teman-teman OJK, yaitu adalah sukuk link wakaf. Kalau kemarin yang cash wakaf link sukuk kan wakaf uang link sukuk. Sekarang dibalik sukuk link wakaf. Apa bedanya? Kalau wakaf uang link sukuk, sukuknya ini proyek. Ya, proyek kalau dia sukuk negara berarti proyek negara yang di bayi oleh wakaf uang. Oke. Nah, kira-kira begitu. Kalau sukuk link wakaf, proyek itu proyek wakaf. Di bayi oleh sukuk? Di bayi oleh sukuk. Sukuknya bisa dana investasi yang biasa saja. Orang jadi investor gitu ya. Lewat sukuk gitu. Nah, ini sedang kita inikan ya. BWI punya katalog wakaf produktif. Ada 14 proyek. Senilai 2,2 triliun. Nah, itu bisa jadi pilot proyeknya. Kita lagi dorong. Bisa nggak? Ini di bayi dengan sukuk link wakaf. Investor tanpa berwakaf artinya dia investor komersial siapapun gitu ya. Nah, tapi yang di bayi adalah proyek wakaf. Dan itu sudah dikembangkan di Saudi misalnya. Zamzam Tower itu pakai skema itu. Oh, skema wakaf itu? Iya. Itu aset wakaf, tapi pembangunan dan sebagainya itu dari dana sukuk. Dengan skema namanya sukuk Al-Intifa. Jadi artinya gagasan bahwa aset wakaf dikembangkan, sumber dana sukuk, ini kelihatannya bisa jadi breakthrough kalau untuk bikin proyek-proyek yang besar. Iya, iya. Karena sukuk itu kan bicaranya triliunan ya. Dananya banyak gitu. Dan orang pasti akan berlomba-lomba ini kalau kita iming-imingi dengan pahala yang akan terus mengalir, ini pasti akan banyak ini. Nah, tapi catatan pentingnya, nazirnya. Betul. Nazirnya kan harus kuat nih udah. Sekarang kan kita bisa lihat ini nazir-nazir yang sudah memegang tanah-tanah wakaf, segala macam itu kan. Mereka nggak kuat ini. Ini apa yang harus kita sikapi? Ya, memang mayoritas nazir ini kita perlu tingkatkan kompetensinya. Makanya di antara ikhtiar yang kita lakukan, Alhamdulillah, BWI akhir tahun ini, Maren ya, bulan lalu, Kita sudah mendapatkan lisensi dari BNSP. Jadi, BWI sekarang kita sudah mendirikan LSP dengan LEMD Club. Jadi ada lembaga sertifikasi profesi. Dan juga ada LEMD Club. Nah, tujuannya apa? Ini adalah ikhtiar kita untuk kemudian meningkatkan kapasitas dan kompetensi nazir. Jadi dengan sertifikasi ini, Diharapkan nazir-nazir itu jadi terpikir. Nah, kemudian selain sertifikasi, Juga ada pelatihan dan training. Nah, selain ini, Yang kita lakukan adalah kita mengembangkan instrumen alat ukur. Jadi, sekarang yang sudah kita kembangkan ada dua. Pertama adalah Indeks Wakaf Nasional. Jadi, insya Allah, Akhir 2021 atau awal 2022, Kami akan luncurkan hasil perhitungan. Nah, Indeks Wakaf Nasional ini adalah Indeks yang kita desain Untuk mengukur kinerja perwakafan nasional. Per masing-masing provinsi? Ya, per masing-masing provinsi. Nanti kita bisa tahu nih, Semuatera Barat gimana. Semuatera Barat di posisi mana dia. Nah, kemudian yang kedua, Ada namanya Indeks Implementasi WCP. WCP itu adalah Wakaf for Principles. Jadi, prinsip-prinsip utama pengolahan wakaf Yang ini sudah diluncurkan secara resmi Pada saat sidang tahunan World Bank dan IMF 2018 di Bali. Nah, implementasinya kita sekarang sedang ukur. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk melihat Bagaimana kondisi para nazir. Misalnya dalam implementasi WCP Di situ ada aspek manajemen resiko. Nazir itu ngerti nggak manajemen resiko? Punya nggak dokumen-dokumen itu? Nggak ngerti itu. Ya, nah sehingga dengan ada Indeks ini Paling tidak mereka jadi kepikiran. Oh ini yang kurang. Oh ini yang belum ada. Oh terkait dengan perencanaan. Oh ini nggak ada dokumennya. Nggak ada SOP-nya misalnya. Terkait dengan investasi. Oh mereka nggak, Nggak ada apa, Manajemen portofol investasinya. Nggak ada dokumen. Nggak ada komite investasinya. Misalnya yang harusnya dia merumuskan Apa yang harus dilakukan. Nah jadi dengan indeks itu Yang kita ukur adalah 16 lembaga nazir yang kita anggap besar. Ya. Nah jadi 16 lembaga nazir yang kita anggap besar Yang ternyata setelah kita lihat Memang banyak juga kekurang-kurang. Tentu apalagi kalau dengan nazir yang lain ya. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu pasti Memang ada banyak kekurangan. Tapi meski demikian Terlepas dari kekurangan yang ada Saya kira progresnya baik lah. Trendnya positif. Trendnya tuh naik. Kan yang penting naik terus. Ada catatannya. Jadi kita sudah masuk ke ranah LSP. Akhirnya nazir ini menjadi sebuah profesi. Gitu nggak? Betul. Menjadi sebuah profesi ya? Betul. Memang nazir itu profesi yang luar biasa. Manager investasi mereka. Iya manajer investasi. Dunia akhirat loh. Keuntungan dunia dapet, Keuntungan akhirat juga dapet. Jadi nazir itu adalah profesi terhormat. Iya. Sama kayak Amil. Itu adalah profesi terhormat. Kenapa? Karena ini bagaimana tidak terhormat. Dia mengelola sesuatu Yang punya implikasi kepada Peningkatan ketakwaan masyarakat. Tapi juga punya dampak sosial ekonomi yang signifikan. Itu kan profesi apa coba yang bisa Mendorong orang semakin takwa. Iya kan? Di sisi lain juga punya potensi ekonomi dan sosial yang dahsyat. Makanya nazir itu bukan profesi sebelah mata. Dia adalah profesi yang memang Terhormat ya Dan punya misi yang sangat luar biasa besar. Jadi nazir akan dijadikan profesi yang bergensi. Bergensi di dunia dan bergensi di akhirnya. Betul sekali. Nah saya mau masuk ini. Generasi milenial. Ini kan gerakan wakaf yang sedang kita siapkan. Ini bagaimana sih caranya udah Menstimulus generasi milenial kita ini Untuk bisa ikut Serta membersamai proses wakaf di Indonesia ini. Pertama kita harus memanfaatkan digitalisasi ya. Kalau kita bicara generasi milenial. Karena mereka adalah teknologi safety. Mereka adalah orang yang Atau generasi yang melek terhadap teknologi. Nah fungsi digitalisasi ini Antara lain adalah Memberikan edukasi Mendorong supaya wakaf menjadi lifestyle Gaya hidup Sekaligus juga menjadi alat Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Mulan wakaf. Karena itu kan yang penting ya. Karena generasi ini kan perlu untuk kita Yakinkan ya bahwa Dana yang mereka wakafkan Itu betul-betul dikelola dengan baik. Ya dan kalau bicara akuntabilitas ini kan Paling tidak ada tiga tuh akuntabilitas Yang harus dijaga oleh Nazir. Pertama adalah akuntabilitas dari sisi keuangan. Nah ini kita sebut financial accountability. Nah itu Apa Lembaga Nazir mulai tahun ini Dia harus menerapkan PSAK 112 Jadi mulai tahun ini Ada PSAK yang tentang wakaf. Nah kemudian yang kedua dia sebut dengan Akuntabilitas program Atau program accountability. Supaya yakin Orang kan kalau ngeliat yakin Ya kalau barangnya ada Orang yakin Nah jadi Itu harus kita edukasi Dan yang ketiga adalah Syariah and ethical accountability Pertahu jawaban dari sisi syariah dan etika Nah ini yang juga Perlu kita yakinkan Dan media untuk berkomunikasi Dengan generasi milenial Salah satu yang paling efektif itu adalah Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Contohnya ini Ya contohnya ini Gitu Karena Dan dari Sensus kan 52% penduduk Indonesia itu adalah Generasi milenial dan generasi Z Ya kan Generasi Z dengan generasi milenial Jadi artinya Itu udah lebih dari separoh Jadi memang mau tidak mau Ya digitalisasi itu menjadi hal yang sangat penting Makanya Di BWI Ya kami Punya namanya Pusat Kajian dan Transformasi Digital Di mana salah satu fungsi dari Pusat ini adalah Memastikan Pembangunan ekosistem digital kita Nah sehingga ekosistem digital wakaf itu Bisa meningkatkan efisiensi Pengolahan wakaf Bisa mengintegrasikan semua pemangku kepentingan Dan kemudian bisa memberikan Informasi yang kredibel Yang valid Yang aksesibel Buat siapapun Begitu Oke Nah kita masuk ke Sumatera Barat nih udah Ya Kita sudah melaksanakan gerakan Minangkabau berwakaf namanya Ya ya Ini implementasi dari Buya Gubernur yang diundang ke istana Waktu itu ikut diundang Diluncurkanlah gerakan Minangkabau berwakaf Bulan Oktober kemarin Di kick off juga ini Di kick off gerakan wakaf kota Padang Dan ini banyak lagi gerakan-gerakan wakafnya Kalau di Kemenak ada juga gerakan wakaf Kemenak ASN Kemenak Ini kira-kira melihat potensi yang ada Sumatera Barat ini gimana potensinya kira-kira udah Sumatera Barat ini kan provinsi yang banyak pengusaha ya Oke Dimana-mana ada Dimana-mana ada Ya jadi Saya melihat Potensi itu Sangat besar Ya Dan Termasuk juga di Sumatera Barat Apalagi Sumatera Barat ini kan Terkenal sebagai provinsi dengan tingkat religiusitas yang tinggi Oke Dan ini menurut saya adalah satu modal yang sangat Luar biasa Ya artinya Semangat Semangat religiusitas ini Nah kalau bisa terus kita dorong implementasinya adalah melalui semangat berbagi dalam bentuk wakaf begitu Nah ini yang saya kira menjadi satu potensi yang perlu untuk kita realisasikan Dan yang berikutnya adalah memang kita perlu mengembangkan Ya proyek-proyek atau program-program wakaf yang high impact Yang impactful Nah ini yang saya kira Nah ini yang saya kira perlu difikirkan oleh teman-teman disini Ya yang impactful itu yang impactful itu yang seperti apa Nah program-program wakaf yang ikonik Ya yang ini diharapkan nanti bisa menstimulasi program-program yang lainnya gitu Dengan program besar ini muncullah yang kecil-kecil Betul Nah ini akan lebih ramai lagi edukasi literasinya jalan semuanya Dan saya percaya dengan kepemimpinan Pak Gubernur ya Saya kira itu akan sangat mungkin Tinggal tentu beliau harus didukung oleh teman-teman Untuk kemudian muncul ide-ide apa yang impactful Yang impactful ini kan berarti selain besar juga kan dibutuhkan Dan itu bisa menstimulasi ekonomi untuk bergerak Nah kalau itu udah ketemu apa gitu ya Program strategis apa misalnya Mungkin ada program provinsi Atau pemerintah kabupaten kota Yang mungkin belum bisa terrealisasi dengan APBD-nya Nah siapa tau dengan wakaf Dengan wakaf Iya Nah itu saya kira bisa tuh satu dua Dan itu bisa jadi program etalasi wakaf Indonesia Jadi kalau orang Sama kayak kita kalau ke mall Oh kan lihat etalasi ya Oh itu yang bagus-bagus kan Nah salah satunya itu dari Sumatera Barat Kalau mau lihat etalasenya wakaf Indonesia Lihat Sumatera Barat Gitu ya Itu dong Nah itu saya kira harus Itu bukan sotel yang gak mungkin ya Karena saya lihat disini Potensinya sangat banyak Sangat besar Jadi kita secara historis Sebenarnya gerakan wakaf itu Sudah dari dulu-dulunya Kita punya harta pusako tinggi namanya Nah ini cikal bakal wakaf sebenarnya Betul tinggal bagaimana Apa yang sudah menjadi bagian dari tradisi ini Dari adat ini kemudian Di scale up Jadi diangkat Ya skalanya diperbesar Diperluas Dan Saran saya kalau bisa difokuskan Ada satu dua big project gitu Yang impactful tadi Tapi basisnya wakaf Siap Siap Terakhir udah Ya Pesan-pesan untuk milenial Sumatera Barat ini Terkait dengan proses wakaf ini Ini harus Bukan hanya orang-orang tuanya Saja yang berwakaf Jadi milenialnya juga harus mulai memperkuat ini Minimal mengedukasi Kira-kira apa pesan-pesan untuk milenial kita Sumatera Barat Ya Buat teman-teman milenial Ya Pesan saya adalah Mari kita rencanakan akhirat dengan baik Siap Kita selama ini sibuk merencanakan dunia Dengan luar biasa Ya Kalau di bank ada rencana bisnis bank Ya Pertanyaan saya sudah sejauh mana kita merencanakan akhirat kita Nah salah satu cara untuk Merencanakan akhirat kita adalah Dengan memperbesar Amal-amal ibadah yang akan memberikan pahala berkelanjutan Dan kalau melihat hadis nabi Itu antara lain bisa dilakukan oleh wakaf Jadi karena itu mari kita rencanakan akhirat kita Dengan wakaf Dan insya Allah Ketika kita merencanakan akhirat dengan baik Dunia juga akan ikut Oke Jadi ada rencana akhirat Nah ini judul besarnya ini Rencana akhirat yang harus disiapkan Baik Terima kasih banyak Udah Irfan Sudah berkunjung di podcast kita Di Pemirsa Langgam TV Bisa insya Allah mendapatkan informasi Edukasi dan literasi terkait dengan wakaf Ini hal yang sedang kita bersamai juga di Sumatera Barat Mudah-mudahan ini menjadi gerakan masif Yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat Ini sebelum kita tutup Minumnya Oh iya Kayaknya jadi dari tadi Cuma jadi desain saja Ini harus kita Siapkan juga ini udah Ini mantap Ini apa ini Ini kopi susu ya Kopi susu Sege Sege Bacanya sege apa sege 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 Jadi kalau di Nah saya juga unik ini sambil minum ini IPB ini Kan IPB udah ya Udah memang alumni IPB Iya Saya uniknya Kenapa ini banyak pertanian Ini gubernur kita juga pertanian ini Di Bank Negeri itu juga banyak yang pertanian itu direksinya Nah ini Ini kenapa ini Ada fenomena apa ini Iya Wah ini Sebenarnya pertanian itu dekat dengan ekonomi syariah Dekat dengan ekonomi syariah Jadi pertanian dekat dengan ekonomi syariah Betul Praktek Sistem bagi hasil di pertanian Bagi hasil di perikanan tangkap Oh iya Salam gitu ya Iya di Jawa itu ada isilah Mertelu Bagi hasil Jadi artinya Pertanian itu dekat Tradisi kita dekat Dengan tradisi bagi hasil Yang itu adalah Esensi ekonomi syariah Siap Siap Jadi yang kuliah di pertanian Ini lebih dekat dengan ekonomi syariah Iya Gitu ya Karena ekonomi syariah ini kan bicara 3 hal Sektor real Sektor keuangan Sektor siswa Nah sektor realnya itu Salah satunya adalah Pertanian Oke Siap Terima kasih banyak Sekali lagi udah Irvan Silahkan didikmati kopinya Terakhir Sekali lagi terima kasih Para pemirsa Langgam TV Mudah-mudahan kita bertemu lagi Di podcast selanjutnya Saya Rifka Abadi Mengucapkan maaf Jika ada salah informasi Salah-salah kata Selama podcast ini berlangsung Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alaykum salam Alaykum salam Selamat menikmati Selamat menikmati